Kalau ada yang dendam, yang kesel sama orang, tidak mau memaafkannya, berarti saudaranya Iblis. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Ini jamaah dari Tasik Malaya dan juga Serang Banten. Jangan lemes-lemes, kita pijit-pijit dulu ya. Ayo, hadap kanan, kanan-kanan. Pijit pundak temannya, pijit yuk. Pijit, 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 pijit. Pijit ke depan, bilang, hei, jangan ngantuk dua kali. Hei, hei, jangan ngantuk tiga kali. Hei, 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 jangan ngantuk. Gabung tangan, Ibu. Tuh, harus semangat seperti itu ya. Bapak enggak ada yang ngantuk, Pak? Enggak, hati-hati kalau ngantuk, nanti ke... Tikus ruk, seorang Sunda, Manya. Ma, ini tema kita hari ini sangat menarik. Daripada minta maaf, harus minta izin. Itu lebih baik. Betul ya, Ma, ya? Iya, rada sopan satu detik. Jadi tidak sebaliknya? Iya, minta maaf lebih baik daripada minta izin. Iya, iya, iya. Ada yang mau sampaikan, Ma? Oke. Maaf, kalimat maaf memang diperintahkan dalam isan. Bahkan sering setiap saat kita menemukan kalimat maaf. Sekarang lagi hujan. Gorong-gorong digali. God digali. Ada enggak di jalan pelang? Mohon maaf. Jalanan lagi ada perbaikan. Pernah Anda lihat? Pernah. Mohon maaf. Mengganggu kita. Kemudian, apa lagi? Kabung. Semrawut diperbaiki sama orang PLN. Separuh jalan ke langin mobil PLN. Mohon maaf. Perjalanan Anda terganggu. Tapi, mohon maaf sih, mohon maaf. Cuman kenyataannya. Kadang-kadang gali jalan. Tanahnya diakutin. Diurug. Kan kopong itu jalan. Begitu mobil kita lewat, BLESS. Itu enggak ada yang minta maaf lagi, Pak. Makanya yang paling baik, paling etis, paling tahu ahlak, minta izin. Baru, kita minta maaf. Dengan kondisi yang pernah kita lakukan. Bukankah? Selama ini, kita sering mendengar orang minta maaf. Belum tentu yang dimintain maaf, memaafkannya. Tapi, seandainya kita mengaku orang yang bertakwa. Mana tanda orang takwa? Anda lihat di dalam Ali Imran 134. Yang kedua, tandanya, kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah kita maafkan. Kesel, seder. Tidak minta izin, langsung minta maaf. Tapi, sudah terjadi. Nasi sudah jadi bubur. Tidak bakal jadi nasi lagi. Yaudah, saya maafin. Dengan catatan, tidak diulang kembali. Karena kata Allah, tidak ada orang takwa. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Manusia, insan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Agar, kalau kita melakukan kesalahan orang lain, maafkan saya. Cukup? Belum. Wallah, yuhibbul musinin. Allah menyukai orang yang berbuat baik. Orang punya salah, sudah minta maaf. Lalu kemudian sudah kita maafkan. Cukup? Tidak. Kata Allah dalam Al-Quran, Pak Pu Waspahu. Maafkan kesalahan orang, lapang. Ada-ada kalian. Di kita, dalam tanda kutip, kebanyakan. Dimaafin. Tapi dadanya belum lapang. Iya, saya maafin. Tapi gue masih getak. Ada yang begitu? Ada. Artinya baru Pak Pu, melompas pahu. Jadi harus dimaafkan. Biarin deh, nanti gue tagi di akhirat. Emang lu panitia akhirat. Sombong. Makanya, dalam Al-Quran dikatakan, jadilah orang yang bertakwa, ketika Anda, memaafkan orang, dada kita lapang. Tidak ada dendam. Tidak ada kesumat. Kenapa pendendam adalah pekerjaan Iblis? Hati-hati. Karena dia diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, pasajadu, ila Iblis abawas takbaro, wahgana mila kapirin. Semua sujud kecuali Iblis. Dia sombong, tak kabur. Merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Nah, kalau ada yang dendam, yang kesel sama orang, tidak memaafkannya, berarti saudaranya Iblis. Makanya, hindarkan ini, biar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Oke. Berarti kita tuh memaafkan orang tuh wajib. Wajib. Wajib, sewajib-wajibnya? Iya. Walaupun besar kesalahannya? Iya. Tapi kalau masih di hati tuh, gimana gitu? Artinya kalau gimana, Anda temunya Iblis. Tapi kan masih suka kesel gitu, kalau gini, iya, maafin. Gitu. Tapi gitu ngomongnya. Lain di hibir, lain di hati. Munaroh. Munafik. Eh, Munafik. Salah ya? Jadi jangan jadi orang. Munaroh mah bango cip datang. Orang yang munafik, dibenci oleh Allah, dan dia orang yang pendusta. Iya, iya, iya. Makanya lebih baik kita memaafkan orang lain, daripada ditagih di amil akhir. Memang berat minta maaf tuh, tapi itu justru dapet pahala besar. Kenapa berat? Setan menggoda. Lebih besar pahala yang meminta maaf atau yang memaafkan? Ma'amin muslamain yalta kiari payatasopahadi illa gupiralahumma. Qobla ayata paroko. Dua orang muslim bertemu, saling berjabat tantangan. Niat dua-duanya. Meminta sekaligus memberikan maaf, dosa keduanya diampuni sebelum berpisah. Dua-duanya dapat pahala. Oh, alhamdulillah. Kalau ada yang minta maaf terus enggak di maafin, dosa dia? Ya iyalah, biarin. Tapi tetap tegor dia. Bawa makanan kalau punya, begitu lah. Cita yang ngalah. Oke, oke, oke. Hablumin Allah, hablumin Anas. Betul. Oke, bagus-bagus. Lanjutkan present. Bukan bagus, emang harus begitu. Lu nang-nanya, gue jawabin. Kita lanjut pertanyaan berikut ya. Siapa yang mau nanya, ayo. Ini silahkan. Mangga-mangga. Silahkan, Ibu. Kecamata baru ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama nanya ya. Tanya Mama yuk. Tanya Mama yuk. Ayu. Perkenalkan saya Ibu Ed Nur Hayati dari PAC. Dari? Dari Majlis Taklim Muslimat NU, Kawalu Tasik Malaya. Nah, E-ci ya? Iya. E-nya dua, E-et, E-et. Dua harokat, E-et. Silahkan, gue E-et. Ini, Ma, saya kan orang kerja ya tiap hari, tiap hari, tiap malam. Kerja apa, Maaf? Kerjanya keluar rumah belanja, apa itu punya konteksi. Oke. Nah, terus kalau saya keluar, kadang gak izin sama suami. Kadang suami lagi ke masjid, lagi kan dia imam. Kadang pulangnya telat. Jadi saya kadang terguruh-guruh. Saya tanya, kerjaan Anda apa? Konveksi. Kerjaan konveksi belanja. Tapi suami saya paham dengan kerjaan saya. Oke. Yang wajib minta izin, E-et. E-nya panjang. E-et. Ya itu, kalau keluar rumah, ya tidak rutin. Kalau rutin selama ini, Anda konteksi. Meli bahan, meli kancing, lubang kancing, tidak harus minta izin. Repot amat. Sekali izin, diizinkan cukup. Yang saya tanyakan itu, berdosa kah saya? Udah gue jawab, Pak Pan. Alhamdulillah, Ma. Gimana kalau mau beli kain sekalian pulangnya, mampir ke rumah temen? Itu, kalau perlu ke rumah temen sekalian, keperluan selesai pulang, tidak masalah. Yang masalah, ampe ngine ke rumah temen. Enggak, enggak, Ma. Kelamaan. Enggak, enggak begitu. Cuma itu aja, Ma, yang saya sampaikan. Sekali lagi, istri, wajib izin sama suami, kalau pekerjaan tadi rutin, sekali di awal saja. Suami mengizinkan, tidak harus setiap langkah kita minta izin. Yang harus minta izin, kalau itu adalah temporer sekali-kali. Begitu, eh. Ma, minta izin itu kan bisa langsung. Bisa telpon, atau kirim SMS atau WhatsApp. Nah, kalau kirim WhatsApp, apakah nunggu jawaban dibolehkan atau tidaknya? Atau yang pergi? Apalak, jangan lagi ngomongin, bagaimana menjawab. Lalu lagi, jangan mikir. Tidak usah, yang pergi pemberitahuan. Oke, oke, oke. Ya, dia sudah paham, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Ma? Eh. cepa, ma? Terima kasih. Hai. Oh. Taricha.